Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara telah melatih ribuan masyarakat dan akan terus berlanjut bahkan lebih masif tahun depan. Setidaknya, ada 1.254 masyarakat di IKN yang telah dibekali berbagai keterampilan. Mereka dibekali melalui pelatihan yang nantinya akan menyiapkan mereka menjadi wira usaha. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN Alimudin mengatakan, pelatihan ini menjadi penting agar nantinya mereka sendiri yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan masuk ke IKN. Kita harus siap duluan, 17 ribu orang tahun depan datang dan mereka butuh makan, macam-macam. Kita lebih ke situ, ungkapnya pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga menyiapak mereka menjadi mandiri dengan usahanya. Khusus untuk ibu-ibu yang pernah menjadi peserta pelatihan, juga dibekali dengan pengetahuan dasar untuk memasarkan produknya. Sehingga, nantinya produk tidak hanya dijual di pasar, tetapi juga bisa dijual hingga keluar daerah. Pasarnya akan datang sendiri. Ibu-ibu di sepaku itu dibekali bagaimana saat bertransaksi, nanti tidak perlu jualan hanya di pasar, dan lain-lain, sambungnya. Beberapa produk hasil pelatihan juga kerap diikutkan dalam pameran berskala internasional, dengan tujuan memperkenalkan produk asal ibu kota baru secara lebih luas. Alimudin juga membeberkan bahwa tahun depan pelatihan yang diberikan akan lebih masif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.